Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan NO diposisikan sebagai pihak yang ahli bid'ah Saya tersenyum-tersenyum saja Kenapa saya tidak memarah? Yang pertama karena saya ini orang makrifat Yang harus lebih mengedepankan maluk daripada hawa nafsu Yang kedua adalah karena saya ini santri NO Yang selalu ingat petua Kiai Bahwa harus lebih mengedepankan akhlak daripada ilmu Dan yang ketiga Saya ini punya prinsip Menjadikan guru siapa saja dan apa saja Ambil yang baiknya, uang yang buruknya Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin pemuda di sebangsa setanah air Siapa saja bisa saya jadikan guru Langit, bumi, siang dan malam dan apa-apa yang ada di dalamnya Bisa saya jadikan guru Bahkan binatang pun bisa saya jadikan guru Siapa saja, apapun, bisa saya jadikan guru Ambil yang baiknya, uang yang buruknya Jika dalam ceramah itu ada 99% keburukannya Dan ada 1% kebaikannya Maka saya ambil yang 1%nya Lalu saya buang yang 99%nya Akhirnya, Jumatan itu selesai Semuanya tenang Semuanya aman Semuanya damai Tidak ada kerusuhan maupun keributan Ustaz, bagaimana dengan kasus penuduhan Kepada Kiai Haji Gus Muafiq Yang dituduh menistakan Nabi Besar Muhammad SAW Dan Siti Aisyah RA Orang-orang yang menuduh Memfitnah Kiai Haji Gus Muafiq Adalah satu orang-orang yang tidak punya ilmu Maklipat tingkatan mereka Baru syariat Makanya mereka lebih mementingkan Hawat nafsunya Daripada rasa malunya Yang kedua Mereka itu bukan orang-orang NU Bukan santri-santri NU Sehingga Tidak manut kepada Pesan Kiai Mereka lebih mementingkan ilmunya Kesombongannya Dan melupakan ahlak Yang ketiga Mereka tidak menjadikan guru Siapapun dan apapun Tidak mau mereka mengambil kebaikan Dan membuang keburukan Mereka cenderung mengambil keburukan Dan membuang kebaikan Sehingga mereka ini selalu mencari-cari kesalahan Dari suatu ceramah Dengan maksud bikin keributan Bikin keonaran Demi khilapah Yang mereka impikan Hancurkan NU Dengan mencari-cari Kesalahan ceramah Kiai-Kiai NU PNU berhasil dihancurkan Sudah pasti NKRI pun Akan mudah dihancurkan Kalau NKRI sudah mudah dihancurkan Maka sudah jelas Kilapah akan mudah ditirikan Jadi Masalah tuduhan Menistakan Nabi Besar Muhammad SAW Dan Siti Aisyah Yang dituduhkan kepada Gus Muafiq Adalah sebuah rekayasa politik Atas nama agama Bukan Murni Mereka-mereka ini Orang-orang tidak waras Alias sablem Muridnya sablem Gurunya gendeng Harusnya kalau waras itu Punya rasa malu Malu dong Mempitnah Kiai NU karismatik Dengan tuduhan Menistakan Nabi Besar Muhammad SAW Dan Siti Aisyah Tabak bisa menyakiti Hati warga NU Yang kedua Kalau waras Itu akan lebih Mengedepankan ahlak Tabayun dulu Tidak asal tuduh Tidak asal mencacik Tabayun tanyakan dulu Karena apa yang ada Dalam video Pasti sangat jauh berbeda Dengan yang terjadi Di lapangan Dan yang ketiga adalah Seharusnya dari video Dua jam tersebut Ambil yang baiknya Uang yang buruknya Jika ketiga hal ini Dilakukan Maka sangat mustahil Akan terjadi Keribetan Dan keributan Seperti saat ini Karena niatnya salah Ingin menghancurkan NU Dengan Mempitnah Kiai KNO Dengan mencari Kesan-kesan Kiai KNO Maka jangan salahkan Kalau NU pun Pasti hancurkan kalian Bila hitopiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh